Hai halo halo bulan Setena Halo Kak Hai mulai sapa dulu dong ke sobat medkom nih yang lagi lihat mungkin sobat apa sobat medkom Hai sobat medkom selamat siang salam kenal dari aku bulan setena penyanyi dan selebgram hits ya gambarnya gimana nih sebulan kabarnya baik sehat dan belakangan ini kesibukannya ada apa ada progress buat bikin lagu atau cover lagu baru lagi kah belakangan ini bulan baru abis launching single baru launching recycle sih recycle dari lagu Ngomlo Kugadaikan cintaku di radio aku dengar lagu kesayanganmu terus baru abis main film juga main main film horror di Bogor itu main film horror pengalaman pertama main film horror apa udah pernah sebelum itu pertama perdana film perdana ada ini ya ada experience yang menyeramkan gitu dari film horornya apa gimana nih ada banyak oh iya boleh dong di spill satu gitu kenapa tuh di lokasi syuting ada ketemu sesuatu atau gimana tuh yang bikin merindu jadi salah satu sahabat bulan di film itu dia kerasukan kerasukannya itu pas sindia lagi mau mati dan itu pas dia lagi di kejar-kejarnya sama si setan apa ya pokoknya di golsinnya dia pas mau diserbu setan nah pas itu dia kerasukan dan kebawa ada suasana banget Kak itu bulan posisinya lagi ada dimana tuh waktu kejadian itu tuh posisinya lagi nonton nonton syuting jadi ikut merinding gitu ya lihat ada yang kerasukan gitu kan itu pas kita syuting loh pas kita bareng-bareng syuting pesatusin Wow jadi lagi barengan gitu ya lagi barengan tapi untungnya nggak udah nyampe ke bulan ya Iya untungnya ya udah nggak nggak ikutan nah bulan ini setiap nge-remake lagu pasti langsung viral pas awal booming tuh gimana sih perasaannya ceritain dong gimana perasaannya pas tiba-tiba viral gitu rasanya senang senang banget dan kaget juga nyangka bisa seperti ini berawal dari tiktok bisa masuk Metro TV bisa masuk medkom bisa masuk stasiun TV yang lainnya senang banget sih ya dan bersyukur banget bisa bisa dikenal banyak orang terus apa sih yang ngebuat bulan suka bermusik awalnya soalnya kan keterusan nih sampai sekarang sampai punya single juga kan awalnya suka musik itu emang karena hobi sih hobi dari SD sering nyanyi-nyanyi bikin video gitu cover-cover lagu tanpa gitar sih sebelumnya dan keterusan sampai sekarang karena emang hobi dan senang tapi kedepannya bulan pengen nggak coba genre musik yang baru kayak nyambi suasana yang baru juga gitu mungkin kalau sekarang kan lagunya masih genrenya itu itu aja gitu kan pop gitu pengen nggak tiba-tiba ntar nyobain bulan setena nyanyi lagu rock gitu atau ada single baru lagunya popang gitu pengen-pengen banget bulan pengen coba lagu genrenya belet belet ya belet udah kepikiran gitu udah kepikiran belum ada lagu-lagu bikin lagu yang belet gitu udah tapi belum 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 ada persiapan sih tapi cuman baru rencana Oke baru baru rencana ya Nah terus sebelum-sebelumnya kan bulan selalu sukses nih untuk memasarkan lagu-lagunya kira-kira apa target kedepannya bulan di dunia musik target kedepannya semoga bulan bisa punya album punya album karena baru punya 7 single kan kurang lagi tiga udah jadi satu album dan semoga bulan bisa berkarya lebih banyak lagi yang lebih bisa banyak orang nerima lagu bulan terus juga bisa go internasional Wow jadi ceritanya bulan sekarang bisa go internasional gitu ya kalau misalnya role modelnya sendiri punya nggak artis atau penyanyi yang jadi role modelnya bulan nih Taylor Swift Taylor Swift semoga bulan Sutena bisa mengikuti jejak karirnya Taylor Swift ya kan semoga apa sih arti bermusik buat bulan pribadi arti bermusik itu hobi hobi jadi sebenarnya berawal dari hobi ya ya berawal dari hobi dan musik segalanya sih kita sebenarnya sambil kerja tapi nggak merasakan kerja gitu karena kita menjalankan hobi gitu jadi ke bawah seneng aja jadi utap seneng terus gitu ya Nah tadi kan kalau kita ngobrolin masalah nyanyi udah nih kalau masalah pendidikan gimana bulan kan bulan ini kalau nggak salah baru lulus sekolahnya ya baru lulus SMA ya mau ngelanjutin pendidikan kuliahnya gimana tuh kalau untuk kuliah sih belum karena bulan mau fokus karis dulu dan bulan juga masih mencari-cari apa sih yang bulan pengen ini jurusannya yang sebenarnya gitu biar nanti nggak salah terus kuliah nyesel gitu pengen ya kalau sekarang emang tertarik sama apa tuh bulan kalau sekarang tertarik dengan musik mau nyari jurusan musik mungkin jurusan musik ya jadi pokoknya tetap kuliahnya nanti bakal berhubungan sama musik gitu ya aduh nah tapi selain nyanyi ternyata ada fakta nih Sobat Medkom katanya bulan juga pinter bela diri ya ya aku bisa bela diri bela dirinya apa aja nih bulan bela diri Kempo Kempo itu dari Jepang jadi Kempo itu kayak Kempo itu kayak karate silat tapi beda tekniknya oke itu masih sampai sekarang kah atau udah berhenti masih sampai sekarang tapi karena bulan di Jakarta jadi jarang latihan terus pernah ikut ini nggak kayak kejuaraan-kejuaraan bela diri dan semacamnya gitu pernah banget sering lagi dulu Kak pas SD sampai SMP SMA kelas 1 udah jarang karena kan Corona terus bulan juga disini di Jakarta sekarang kan udah nggak pernah lagi ikut pertandingan oke ini juga sempet luka kaki ACL jadi kemarin sempet mau ikut tanding jadinya nggak bisa karena suka keslew-keslew gitu Kak ACL Kak karena jatuh gitu tapi masih aman kan sampai sekarang masih aman kalau buat manggung itu pernah kayak ada ini nggak pas manggung tiba-tiba kakinya sakit kayak gitu kalau manggung sih nggak tapi cuman kalau baru bangun tidur kadang nyesh gitu nyesh gitu ya terus pernah juara juga tuh waktu ikut perlombaannya pernah dong paling tinggi juara juara berapa juara satu juara satu randori embu tapi bulan cuman baru tingkat provinsi itu tingkat provinsi aja udah keren loh ada nggak niatan buat tingkat internasional bela diri ada banget ada banget ada banget karena bulan emang pecinta kempo banget waduh pecinta kempo banget ya udah nyanyi bela diri juga iya main alat musik juga iya ya bulan iya kalau alat musik apa aja nih yang dimainin sampai sekarang main gitar baru gitar aja tapi bulan lagi belajar buat main drum main drum? kenapa tuh? kok drum kan bulan ini keliatannya kayak cewek feminim gitu kan anggun tiba-tiba pengennya drum kenapa tuh? ya biar keliatan beda aja bulan juga suka yang rock rock wow waduh waduh ini ya penampilannya feminim tapi jiwa-jiwanya rocker ada gitu ada ya yoi nah terus kalau harapan bulan untuk dunia musik kedepannya apa aja? harapan bulan untuk dunia musik kedepannya semoga musik-musik Indonesia bisa semakin berkembang semakin bisa banyak diterima orang-orang masyarakat banyak dan semoga bisa melahirkan generasi-generasi muda yang berprestasi dan kreatif salah satunya adalah bulan si Tena semoga nah ini pasti kan fans-fans-nya bulan terakhir nih penasaran sama suaranya bulan boleh dong ada sepenggal lirik lagu yang dinyanyiin bulan sekarang? lagu bulan ya? boleh yang pargo itu kayak gini thank you bulan atas waktunya semoga sehat dan sukses selalu sukses juga buat karirnya sampai bertemu lagi di lain waktu bye-bye selamat menikmati